Sang Kapten Persebaya, Alwi Selamat Out Sang Kapten Persebaya, Alwi Selamat Out, gelandang bertahan Persebaya Surabaya, Alwi Selamat kembali dikabarkan akan hengkang dari skuad Bajol Ijo Jelang dibukanya bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2023. Dua tim Liga 1 lainnya dikaitkan dengan Alwi Selamat, yakni Persita Tangerang dan Persis Solo. Seperti yang diketahui, Alwi Selamat sudah beberapa kali dikabarkan akan meninggalkan Persebaya Surabaya. Dilansir dari TribunWu.com, pada awal musim, Alwi Selamat juga ramai disebut akan out dari skuad Persebaya. Namun, Alwi Selamat akhirnya masih tetap menjadi bagian tim pada putaran pertama Liga 1 2023. Sayangnya, Alwi Selamat tetap tidak mendapatkan banyak kesempatan pada musim ini, baik saat masih dilatih oleh Aji Santoso ataupun Joseph Gombau. Tidak dipungkiri bahwa nasib Alwi Selamat pada musim ini sangat kontras dengan musim lalu. Nama Alwi Selamat sempat menjadi wajah dari Persebaya Surabaya musim lalu. Pasalnya, pemain yang juga sebagai prajurit TNI itu menjabat sebagai kapten. Alwi Selamat juga menjadi bagian penting Bajul Ijo mengakhiri musim di posisi 6 besar. Nasib kontras harus dihadapi oleh pemain berusia 24 tahun itu musim ini. Selain sudah tak lagi menjabat sebagai kapten, posisinya di lini tengah Bajul Ijo kian tersisi. Andre Octavian Shah, Ripal Wahyudi hingga Song Uyang menjadi nama-nama yang kini lebih diandalkan untuk urusan lini tengah. Sementara Alwi Selamat kian tersisi dan baru mencatatkan dua pertandingan hingga pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Minimnya kesempatan bermain membuat nama Alwi Selamat kembali dikaitkan dengan sejumlah klub. Alwi Selamat dikaitkan dengan Persi Tatangerang. Sementara Persi Solo sedang memantau situasi terkini. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani.